saya terangkan masalah rububiah, masalah kepengheranan di kita saya yakin, saya yakin, kalau orang Kristen saya menyembah pengheran, siang Yahudi saya menyembah apa? pengheran siang-siang apapun menyembah pengheran dan tiap makna menyembah itu pasti secara simbolis, secara simbolis itu ada tempatnya misalnya ada yang menyebut itu sinagog, utawiniku gerejo, utawiniku itu ada yang menyebut ada pagoda, ada yang menyebut pokoknya itu ada tempat ibadah tempatnya ibadah terus ini pengheran ini biasanya didambil dalil-dalil yang sekulernya Allah itu akan menolak membuat keseimbangan satu kekuatan dengan kekuatan yang lain kumpamara maksudku malah sistem ibadah kucar kajir terus ada ayat yang umum kan walau ladhafullah hinnah sabra'aduhum bibakdil lafazadadil ardu jadi mulai ini ngaji ada yang menyebut terus konflik itu barokah yang menyebutkan barokah itu tidak mengantipatan binaten bikiri hakin tapi untuk tukaran itu barokah orang cocok ini apa barokah karena misalnya gini andekan semua toko itu sepakat itu nanti harganya tinggi semua korbannya konsumen berhubung raca jorjoran rego akhirnya banyak yang banting banting rego berhubung banting rego terus jorjoran kualitas yang enak konsumen karena banyaknya persaingan itu yang enak konsumen begitu juga menyangkut sistem sosial banyak partai politik yang dikonsumen tidak singkiai semua ngomong b객 bahkan jangan kalau bobotnya orang sayaH tidak kalau tidak berhubung masyarakat yang koseh WILL go doble tidak kalau tidak berhubung tapi chiapa itu mau doohnya sayaUDcart ini yang bisa paham jadi subscribe tapi liter sayaUD capit tapi intinya sistem sosial yang variasi itu baik Malah Kulau pernah Neliti Tentang Sunnah Tuhan Tidak ada bangsa terhormat Kecuali Mbak Pengeran diingatkan Butoh bangsa Terhormat Meskipun menurut pandangan manusia Ketika Rasulullah didik Yang Mekah Karena orang Mekah zaman itu Sudah mulai bangga dengan Nabi Ibrahim Sudah mulai Agak-agak benar gitu Dengan bangga Bapak Tauhid Nabi Ibrahim Ibrahim Diling Kau itu sampai amat Sampai Ibu Ibu Amat Nabi Ibrahim Angsal Siti Hajar Hajar Amat Keturutan Zaman Rasulullah Garwa Nesong Di antara Dibutra Malah Garwa Mariah Kiptia Ini Hadiah Hadiah Sangat Raja Mesir Penyerahan Kadang Mereka Ada Presiden Ada Ada Tidak Ada Pejabat Jakarta Tidak 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 itu butuh suara ini ruhin. Kalau tidak ada yang berada di, apa? Presiden. Kalau ada caleg-calegannya, orang-orang pejabat butuh ke Zuhud jari dengan mandi. Kalau ke Zuhud, saya bangun musyallah butuh proposal. Itu sepengheran. Jadi, orang-orang yang berpengalaman, saya inginkan apa? Pengheran. Sebagian ayat itu sudah jelas oleh nyindir. Sukriya. Sukriya maknanya nyak-nyakan. Mbak Menteri mau ngatur, tapi apa? Nyak-nyak. Misalnya sekarang begini. Kamu melihat Presiden orang terhormat. Menteri orang terhormat. Buka lawangnya ragelim. Tapi kalau mereka berpengalaman, mereka digaji dari uang apa? Rakyat. Tapi rakyat, Mbak Arani lebih terhormat dibangkan Menteri apa-apa dilakukan di Dewi. Makan dari kagelan. Begitu juga, orang yang berpengalaman jadi pejabat. Kadang mencoba orang yang berpengalaman, orang yang berpengalaman. Begitu juga kiai, orang soleh. Itu sepengheran. Sukriya maknanya nyak-nyak. Mbak Menteri mau pengaturan. Mbak Menteri apa? Sukriya. Jadi, bahan tertawaan. Saya tidak ceritakan. Saya diceritakan orang. Di antara pertimbangan pesawat Boeing bikin pesawat banyak. Itu antara yang dihitung itu menghitung haji. Jadi tidak ada transaksi pesawat terbesar penerbangan ada sistem apa? Haji. Jadi, adalah orang yang berpengalaman. Orang Islam menghabiskan pesawat-pesawat tidak hanya Amerika. Ketika mereka menghabiskan, ternyata orang Amerika tidak bisa bayang. Lari pesawat tanpa ada. Tanpa ada. Tidak ada. Haji. Yang berpengalaman. Yang berpengalaman. Yang berpengalaman. Yang berpengalaman, Pesawat operasional itu berpengalaman. Yang berpengalaman. Yang berpengalaman. Yang berpengalaman. Yang berpengalaman. Yang berpengalaman. Jadi, yang ada sistem yang saling membutuhkan, yang saling salah paham, yang malah tidak hanya menutup. Sebenarnya, mereka sendiri cinta benar. Jadi, kami harus berpengalaman. Jadi, kamu harus berpengalaman. Kami harus berpengalaman. Contohnya sederhana. Ada polisi, dari hakiman. Itu baru akan ada konflik. Yang ada orang maling, ada orang polisi. di lembaga-lembaga yang terhormati itu baru seperti sebab yang orang benar paham? karena ini tidak benar itu keliru karena ini sudah kualit jadi berjabat jadi perkara itu kadang lembaga-lembaga terhormati itu berangkat sebab yang orang itu benar itu sepengera jadi polisi itu anak-anak banyak kriminal berarti polisi lahir kriminal kriminal butuh polisi kalau orang kriminal tidak butuh polisi terus ada tentara karena negara itu ada konflik, ada genting, rawan diserang negara itu terus ada tentara tapi ada genting, ada untuk gaji PNS mereka jadi apa? tentara sepertinya ada pengiraan kita kita juga menarik tentang pengiraan kita yang ada yang mengaturnya karena untuk gaji itu istighfar kalau kadang jadi sebab yang salah terus ada yang mengatasi gaji untuk salam template itu tidak butuh akhirnya kita pinter kapir untuk apa? salam template kita mau gaji waras, mau disalami template itu istighfar mereka untuk musibah paham? karena kita sudah termasuk syukur kalau kita sudah dikiai kita sudah rapati untuk salam template karena kita sudah rapati musibah karena kita sudah rapati musibah karena kita sudah jadi pengalim-ngalim tahke kemarin untuk salam template itu merosok hisabah malah diamalnya itu pangeran orang ini perniaga mereka penerima bahwa mereka telah tukil kata dengan rahmat atas penerima bahwa maka sering kalau ikmat diseksa tidak ada yang terus ditutup tidak perlu untuk menerima bahwa itu terus menerima bahwa begitu kembali pendek tapi ikiya bangga jadi 삼 apostles gak dan butuh. jadi berarti butuh-butuh, berarti butuh-butuh, berarti butuh-butuh, walaupun hasil itu tidak ada. tapi kalau mau tanpa itu, jadi hancur. itu mengira. jadi lahud dimat suami'u wa biya'u wa sholawat tua masa jizgaru fiasmu'u wa hikathiru wa alih hansuran Allah'u wa mahi hansur. mulai zaman rasulullah sugeng ini, nak dambal contoh ini, aku bebek pembahan itu apa ini? jadi nabi, umpah orang pembantu, aku bisa melakukan penggawaian. cuma orang itu ditekdir pengheran jadi apa pembantu. jadi kalau nanti mau, setengah ini hadis, syaratnya sodakoh ditempa pengheran itu ada sitok yang mesti ditempa, nggak bisa melakukan. aku orang rosa ngekei orang itu, kayak butuh-butuh orang itu, jadi podoh. begitu juga mulang, begitu ya dakwah. misalnya aku sodakoh yang rukin sekolah itu, atau satu sewa. yang lebih butuh di duit, apa? rukin butuh duit mergumlah. oke, butuh duit. aku butuh ganjaran. bentuk ganjaran di sodakoh. berarti butuh yang mesti. setiap aku sodakoh yang rosa, aku butuh yang di sodakoh. jadi aku piw itu ditempa pengheran, mencari, ada yang nampu. jadi aku juga diperasaan, aku ngekei. kalau diperasaan ngekei, aku ngeotoriter, merasa rawan undat-undat, rawan berjasa. padahal aku butuh. kalau di sini ada sistem perbankan, malah kita. kalau di sodakoh itu tidak ada gunanya. artinya tidak ada gunanya. aku nyimpen duit di BCA 1 miliar, kan tetap 1 miliar. ini BRI 1 miliar, 1 miliar. kalau sodakoh itu kan lucu ya. orang undat-undat itu ada yang ngobrol. kalau kita ngobrol, ini sodakoh kan jari bentiwales di akhirat. berarti kan mau aku dapat duit di BCA tabungan. berarti sodakoh ini rukin 1 juta itu sangat baik untuk mencari putih. akhirat. makhluk itu sangat baik. ya sudah begitu. berarti kan tidak ada. faktor A malam yang mencari kan tidak ada, kan? karena kamu yakin itu kamu ambil di akhirat. ya sodakoh, sehingga kelas begini, kemungkinan dibatalkan bilmanual ada sedikit. seperti kalau mau pulang. pulang. ya sudah tidak aku bintuk suaraku. ya selesai, kan? tapi kalau aku merasa berjasa. aku ingin dihormati. terus singgung, macam-macam. aku merasa sejenis itu. itu kampungan. rupat. jadi bentuk. jadi apa? bentuk. itu latih. ilmu hakikat itu dilatih. nanti lama-lama baik. sampai ngaji juga begitu. itu raso-raso BPS. ditulis pengeran, ya sudah. paham ya? ini asli dasar hukum. terus menitikannya pengeran. pengeran tidak salah, itu terus baruka. artis yang wayu-wayu ini. itu sebagian untuk duit itu iklan sampo. iklan sampo ada sampo baruka ikutu. paham ya? seorang pangeran tidak kayak ketumbu. itu tidak ada pabrik sampo. itu tidak ada karyawan. seorang pangeran. seorang pangeran. itu tidak tontonan. itu seorang pangeran. itu oleh protes. seorang pangeran. jadi, seorang pangeran tidak melalui teman-teman. hampir semua asbab berizki. itu ada masalah-masalah. kesalahan. itu sebagai pangeran. menyebabkan manusia. tidak kue terimaknya. seorang pangeran. contohnya ada beberapa manusia. kue tidak sholat. itu tidak rauh. tidak najis. jadi tidak kena telek dihumbah. tidak klaim ini najis dihumbah. tapi itu pertontonan sangat naif. seorang pangeran. itu harus diterima kasih. seorang pangeran. itu mungkin pangeran seorang pangeran. dia melalui teman-teman. jadi kesehatan tidak ada. ada yang sama. sudah ada wajib suci. tapi tetap melalui. tidak ada. berkangeran. itu pangeran. jadi orang pangeran. disini mengelitir. dimana tapi ternyata. seperti yang ternyata. saya tidak mengelitir. saya lah. menjadi diri saya tidak apa? kemudian saya tidak apa? ngalor gitu dihiling-hiling gitu, terus ini ngaji jadi konflik-konflik asal tidak sampai maksiat kadu saling bunuh itu baik, ketatanan sosial ini bergantung mereka harus saling beda kalau nanti mau seriwayat sebuah kitab, kalau yakin hadis itu tidak, lak tazalu umati fi khairin mata bayan umatku ini akan selalu baik, kalau mereka itu beda kalau mereka itu mau apa, beda, tapi jangan dipaksakan beda ya kalau mereka itu mau beda tapi kalau mereka sepakat malah tidak apa, baik karena dalam banyak kebaikan ini ini butuh macam-macam misalnya tiang ikti kafkab yang menjad, orang yang diperapatkan, ada kecelakaan yang menolong, apa? ada kesasar yang ditakui, apa? misalnya orang yang diperhatikan terus keluarganya yang menuruti, apa? tapi orang yang diperhatikan masih merusak masjid itu semua ada di semua sistem fardu kifayah itu karena fardu kifayah kalau ada sholat mati tidak ada yang menyolati setelah itu ya wawas jadi orang yang diperhatikan sekarang Imam Shafi'i inginkan ada kembali ulama yang menuruti salat jana saya menunjukkan saya menunjukkan itu tidak wajib tapi ini ini rawani karena ini sombong ya perkara ini tadi sekali sepakat semua orang yang diperhatikan salat jana itu rumah kosong tidak ada yang paling tanggung jawab apa? maka ini terus oke dalam kesimpulan siri utama yang diperhatikan tidak ada yang melakukan cukup tidak ada yang saya 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 khawatir bahaya tidak semuanya melakukan hal itu paham ya terus ini mulai dilatih menerima perbedaan-perbedaan terus umpoh mau menurut saya rasaling beda malah sistem ibadah hancurlah hudimat suamiku wabiyahu wasolawatu yuska wamasajitu yuska rufiasmu woy kasi walaian surun waw mahian suruh ini kersanah pengiran terus nomor kali ayat jiri utama tiangsa itu kalau sudah diberi kekuasaan diberi kesempatan baik ini mereka mendirikan sholat melakukan zakar terus mau melakukan perintah bilma'ruf anahu anil mongkar ini yang agak sensitif kalau terang masalah ammar ma'ruf nahi mongkar ini dawih ibn kutip kalau kutip biar sampaikan tidak jadi ekstremis tapi juga tidak jadi pemalas ingatkan masalah ammar ma'ruf nahi mongkar amruf itu maknanya urusan amruf maknanya urusan manhiyun mongkar maknanya aneh jadi mongkar maknanya aneh maknanya dari ma'ruf dikenal ma'ruf maknanya dikenal mongkar maknanya aneh ini kalau balik ini kalau orang dikeloni Rabu bujuhnya karena aneh orang bujuhnya ngeloni berarti mongkar orang ngeloni bujuhnya wajar dikeloni bujuhnya di orang nganggu sepeda montori di wajar maknanya orang di dingo tanpa pamit dijupuk aneh apa mongkar sebab itu maknanya maknanya mongkar itu aslinya tidak butuh syariat butuh fitrah manusia manusia nah kata ibn holdun sebetulnya nahi mongkar itu tidak kok kamu ketemu orang maksiat terus kamu paksa kamu jangan melakukan itu itu tidak harus begitu bisa surahnya itu intiha intiha anil mongkar misalnya begini ini yang dicontohkan ini kalau kutip dulu hadis ini begini cara nggambarkan dulu itu pernah ada kelompok ekstrimis dimana dia itu minoritas sekali melawan dinasti yang kuat zaman pemerintahan Abbasiyah Fatimiyah macam-macam akhirnya dihukum gantung walhasil akhirnya mati sia-sia karena dia tanpa kekuatan mau merubah apa mau merubah apa temungkaran walhasil terus banyak ulama yang menemukan hadis dan saya tidak main-main dengan fatwa ini Allah tidak pernah ngutus nabi kecuali dari kelompok keluarga terhormat untuk menghadap untuk corosan ini untuk supaya melindungi dari kekerasan sosial sosial saya beri contoh ini saya beri contoh pribadi kanjeng nabi orang mangkal orang kafir Mekah tapi orang dipatai bahkan tidak pernah dilukai mereka nabi sanggeng suku mereka Kuresh sementara sokhabatnya karena orang biasa Bilal disiksa Amar disiksa Yasir disiksa tapi kanjeng nabi mereka dari keluarga mereka terhormat padahal orang kuresh tidak senang bersama nabi 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 sueb itu nabi sueb itu kaum mereka senang tapi mereka disiksa perkaraannya yang corosan ini bergurus atau yang dikrat sampai kaum mereka tidak menunjukkan iya sueb andekan saya tidak mempertimbangkan keluarga anda pasti anda sudah siksa walau laroh tuka laro jam naka wama anta alain dia asis walau laroh tuka umpoh mora kelompok keluarganya keras tak siksa wama anta alain nabi asis kamu itu tidak siapa siapa lalu bisa jawab kalau lalu 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 nah kalau begitu berarti amar ma'ruf nahi mongkar itu bergantung asobia bergantung satu kekuatan kekuatan legal politik kekuatan sistem keluarga maupun sistem sosial kalau tidak kamu akan sia-sia karena tidak ada nabi diutus kecuali dari kalangan terhormat supaya masa-masa dakwah disalahpahami itu tidak sampai dibunuh seperti itu nabi sueb kaum ini kalau jenis walau laroh tuka laroh jam nah kawama anta alina biasis kalau ya kau mi aroh ti a'azu alikum min Allah wa takhut mu hu akum nabi diriya terus nabi Sinten itu soleh nabi soleh juga begitu nabi soleh itu orang terhormat sehingga kaumnya bilang kalau ya soleh kamu ini jadi harapan kita kenapa kamu sekarang aneh-aneh dan ini pengetahuan kalau begitu terus fatwanya Imam Ghazali sama orang sidik-sidik ammar ma'raf dari mongkar terus Imam Ghazali berfatwa seharusnya seharusnya orang yang memegang agama itu punya adenamalim punya adenamalim harta minimal adenajahin atau punya status sosial minimal supaya dia bisa membentengi agamanya misalnya ini bayang misalnya aku melarat buru orang kafir yang anti-islam di sistem politik negara yang anti-islam aku bayang di sholat itu sakit bagaimanapun kita nyaman sholat di Indonesia saya merupakan sholat kita ada buru orang kafir yang larang sholat artinya kita sekarang sholat nyaman baru adenalmal ada sistem sosial adenaljah sistem apa saja yang menopang sholat itu tidak dianggap masalah ini surat itu masalah bisa balik jajah ini saya menurut timur list misalnya dia majikan yang menganggap sholat itu masalah ada sistem negara misalnya yang menganggap sholat itu masalah kamu keanggap kan sholat selamat Terima kasih telah menonton!